Shalom di fosyen hari ini berjudul Jangan Malu 1 Petrus 4 ayat 16 Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Sebagai orang Kristen seharusnya kita bangga karena kita punya Allah yang hidup Yang sudah berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari dosa Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bidasa Namun beroleh hidup yang kekal Karena itu kita menderita untuk dia pikul salib setiap hari Janganlah malu Percayalah bahwa Allah sudah lebih dulu menderita bagi kita Tetaplah setia di dalam dia Amin